Prediksi hujan ekstrim dan badai dasyat di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi pada 28 Desember 2022 menggemparkan masyarakat. Prediksi itu datang dari peneliti di Pusat Riset Iklim dan Atmosfer, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Erma Yuli Hastin. Pada Senin 26 Desember 2022, melalui akun Twitternya, disebutkan potensi hujan ekstrim dan badai dasyat berdasarkan analisis data dari Satelit Early Warning System atau Sadewa. Dalam tweetnya, Erma juga melampirkan pantauan laman Sadewa yang menampilkan arah datangnya hujan dan badai dasyat. Menurutnya, badai dasyat yang bermula dari laut dan berpindah ke darat melalui dua jalur. Di sisi lain, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengaku belum dapat memastikan isu terjadinya badai di Jabodetabek pada hari ini. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan pihaknya lebih memilih menyebutnya sebagai hujan lebat dan hujan ekstrim yang melanda wilayah Jabodetabek. Berdasarkan simulasi terkini oleh BMKG, Dwi Korita mengatakan hujan ekstrim sampai pada level badai diperkirakan terjadi pada 30 Desember 2022. Menurutnya, ancaman badai pada 28 Desember 2022 masih terkendali. Dwi Korita mengungkapkan istilah badai merujuk pada pusaran angin. Sedangkan, menurutnya khusus Jabodetabek belum ada indikasi merah pada 28 Desember 2022. Terima kasih telah menonton!